Saya adalah dokter pertama yang ngeliat mayatnya. Dua jam setelah dia meninggal, saya lihat matanya, itu mukanya biru. Orang yang meninggal karena si Anida, HbO2-nya tinggi, Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak, jadi merah. Nah, begitu saya ngomong bahwa orang si Anida mukanya merah, beredar foto yang sama itu dengan mukanya udah jadi merah. Dia bilang kalau foto mah gampang tinggal diatur-atur, itu color-nya aja kan bisa dirubah jadi merah, jadi biru. Sebenarnya apa sih perbedaan warna kulit biru dan merah? Kulit biru itu terjadi apabila kadar oksigen di darah dan juga di jaringan terendah. Sedangkan pada kasus keracunan si Anida, dia itu sebenarnya oksigen itu berlimpah-limpah di darah, tapi tubuh nggak bisa pakai oksigennya buat kasih makan sel. Oleh sebab itu, tubuh melakukan kompensasi dengan memperlebar pembuluh darahnya dengan harapan untuk mengalirkan oksigen ke sel-sel, padahal masalahnya itu bukan karena kekurangan oksigen, tapi nggak bisa pakai oksigennya. Pelebaran pembuluh darah itulah yang menyebabkan fenomena cherry red skin pada keracunan si Anida. Dr. Amelia itu yang memeriksa itu dia mengatakan bahwa memang mukanya Myrna itu merah cherry. Oh. Nah, ini juga kan mengenai berita acara, saya kira kan publik juga tidak tahu kan mengenai berita acara pemeriksaannya Dr. Amelia. Sosok Dr. Amelia sempat menjadi pertanyaan dalam kasus Jessica Wongso. Rupanya sosok yang disebut Dr. Amelia rupanya tidak dikenali oleh saksi lain. Siapakah sebenarnya Dr. Amelia yang tidak pernah disorot dan dijadikan saksi dalam sidang? Menurut Oto Hasibuan, pengacara dari Jessica Wongso, Amelia bukan dokter. Dia hanya seorang yang memandikan jenazah Myrna. Amelia ini bukan dokter. Dia itu adalah orang yang memandikan jenazah. Anda yakin itu? Ada berita caranya. Oke. Ada berita caranya, bapak sini. Biar kita bacakan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa di-insert aja. Kita di-insert saja. No autopsy, no crime. No autopsy, no crime. Dan membuat jenazah. Jaksa dan prof yang diundang di beberapa podcast. Sepertinya juga bingung siapa Dr. Amelia itu. Jadi dia di BAP. Ya. Namanya Amelia. Emang dia siapa? Entah dia perawat atau dokter. Apa maksudnya? Ya. Orang awam nih, orang awam. Yang tahu persis Jaksa itu. Ya, saya lupa. Enggak. Nah, hati-hati, yuk. Saya. Prof. Eddie. Eh. Saya. Eh. Eh. Pak siapa namanya ini? Aduh kok dia yang ngomong. Cengangas, cengenges. Cengangas, cengi. Kenapa lo? Ini coba saya ingat-ingat. Apa lagi tadi tuh? Saya liat di bekas perkara. Ada saksi namanya Amelia. Seperti itu. Itu gimana ceritanya tuh? Akhirnya nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan dia itu kalau nggak salah sebagai... Tidak, tidak di... Dokter atau sebagai staff di rumah sakit. Dihadirkan waktu... Tidak, tidak dihadirkan. Tapi kami bacakan. Oh, bacakan. Ceterang. Saksi sah sebagai alat bukti apabila disampaikan di depan pengadilan mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, dan di bawah sumpah. Oke. Ini kenapa ya? Seperti diketahui Mirna dinyatakan meninggal dunia akibat diracun dan Jessica sebagai tersangka utamanya. Dalam hal ini para ahli dan penyidik yang menangani kasus Mirna mengatakan, karena tidak adanya bukti menunjukkan Jessica memasukkan racun. Kedalam ke dalam gelas Mirna, Oto mengatakan satu-satunya alat untuk menentukan sebab kematian Mirna salihin dengan melakukan otopsi tubuh korban dan kalau otopsi tidak dilakukan hakim tidak bisa memutuskan Mirna mati karena diracun dan kasus ditutup. Meyakinkan kepada mereka untuk dilakukan otopsi. Kalau tidak mau otopsi, saya sampaikan tadi, mereka membuat pernyataan dan dengan pernyataan tidak mau otopsi maka kes kami close. Tidak perlu ada lagi penyidik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Oto Hasibuan menjelaskan bahwa kliennya tidak berniat menghilangkan bukti. Dia meluruskan bahwa sebenarnya celana Jessica Wongso tersebut masih ada hingga tiga hari sejak kematian Mirna salihin. Bukan. Jadi waktu itu MLA Sri lagi juci apa dia kek devant. Menjanuj44. 야 menjuci yang menjel near- destroy terus gak ropek. Jadi nanya takut diropekin sama si Sri. Nggak taunya udah ropek dari tadinya. Kedalam kepadanya bangjin datang, waktu MLA Sri unci, jemur, tamang kering itu. MLA Sri jelaskan gak sih ada ameh ameh diciwal lany Micha. Tidak ada, gak ada. Biasanya? Ada sih, ratanya cuma robek di belakang, di pinggir rantau apa-apa, atau robek gitu. Terus, Basri, cerita nggak itu celana, di luar kemana, di tempat sampah. Di tempat sampah, di luarannya Jessica. Bukan ke tempat lain, Bu? Bukan. Soalnya mau dicari kan sama itu, ya? Iya, nggak ada. Tapi, Basri, dalam kada putih nggak terlibat dalam kasus itu, kan, Bu? Enggak. Jangan-jangan dia, maaf, gue agak silusun, ada setong-tong sama Mbak Jessica di bawah, suruh kumpetin celana itu. Enggak sih, orang dia juga nggak tahu masalahnya. Sejauh ini, sebagai orang tua, guru Inah mempercayai bahwa anak ibu jujur, benar-benar membuang celana itu atau sampah. Iya, karena dia anak saya kan sering cerita. Apakah namanya, apakah sering kan sering cerita ke saya. Kalau menurut film itu ya, tapi saya jujurnya nggak tahu, saya rasa aparat hukum ada kesalahan di sana. Menurut saya, kalau nggak sampai di otopsi ya, saya nggak bilang nih, siapa yang bunuh atau apa, kita nggak tahu ya. Kalau seandainya benar dia yang bunuh pun, nggak bisa dibuktikan, yaudah dia harusnya bebas. Menurut saya itu lebih tepat, gitu ya, daripada kita penjarakan seorang yang tidak melakukan kejahatan, terus kita penjarakan, gitu loh. Ini kan ada dua kemungkinan kalau kita lihat di film itu. Bisa aja dia yang bunuh, bisa juga bukan, gitu. Nggak ada kepastian dan ada kelemahan-kelemahan hukum. Misalnya nggak di otopsi, lalu juga nggak dilihat motivasinya apa dia membunuh. Kan mesti dicari mungkin dari HP-nya, berita-beritanya, harus dicek dong. Harusnya dengan kemampuan polisi ya, saya nggak ingat lagi ya, siapa ya yang menanganin. Sekalu nggak bisa dibuktikan benar-benar atau itu ada kesalahan. Ya menurut saya secara logika hukum harusnya Jessica ini bebas. Ya itu menurut saya ya, tapi sekali lagi saya nggak tahu. Karena kita lihatnya dari cerita film Netflix, apa benar seperti yang disampaikan di film itu, apa itu bias, saya nggak tahu. Saya menyebrang, sampai di seberang jalan itu saya ada satu buah mobil, warna silver. Di sini ada satu orang laki-laki, dengan bajunya, ya tangannya baju-tangan dengan baju digulung. Nah ya los. Di depan saya ada satu lagi. Itu, yang di depan saya mirip ranga, itu 90 persen ke atas lah, ingat sampai 100. Mirip ranga. Di samping saya ini, mirip Arief. Kemudian, saya jalan terus. Memang yang mirip Arief ini, ada sebuah bungkusan. Ya, plastik. Nah, situ warna hitam. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi. Gak botol itu apa hubungannya dengan si Adidas? Enggak, saya cuma berpikiran aja. Crazy thinking aja. Ya, jadi bawa itu botol, kalau dicolokin sama si siapa ini? Sedotan. Itu langsung jadi itu barang. Begitu. Ibu dari Jessica sebut Mirna meninggal karena ketua hedoran suaminya sendiri. Imelda Wongso mengaku sedih banget dengan tuduhan yang diberikan kepada putrinya, Jessica Wongso. Karena dianggap kematian Mirna itu adalah kesalahan dari suaminya. Waktu itu, Arief terlalu terburu-buru. Membawa Mirna ke rumah sakit, sehingga ia tidak mendapatkan pertolongan yang benar dari dokter yang ada di situ. Tapi ibu gak mau ketemu kalian tuh begitu. Jessica kalau liat ibu kayak gini, dia enggak mau masukin TV. Dia tuh liat TV. Tepatnya pada ngomong. Ibu gak mau di TV nanti. Beraskan gue tidak berpihak pada siapapun di kasus Jessica Mirna. Kasus ini masih abu-abu. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kedua belah pihak memiliki bukti dan data yang konkret masing-masing. Dan kedua belah pihak juga memiliki kejanggalan masing-masing. Masalahnya apa? Jika kasus ini terjadi di Indonesia yang hukumnya diakui keadilannya, terpercaya, memang baik, memiliki reputasi yang baik, adil, gue yakin masyarakat Indonesia akan percaya dan menerima atas keputusan yang sudah diberikan untuk kasus ini. Masalahnya Indonesia tuh penegakan hukumnya masih bobrok. Benar, apapun bisa terjadi kalau lo punya duit. Lo punya duit, lo punya kuasa, itu benar. Di kasus ini, gue lihat juga Indonesia memiliki banyak orang pintar tapi kekurangan orang jujur.